Intro Intro Mas Tema Jokoi sudah datang di Pembasah Soalnya keadaan Pembasah Terima kasih mbak, terima kasih Terima kasih mas sudah datang di Pembasah Terima kasih juga Sudah buat teman-teman yang lain bahagia Dan semangat ke depannya Pak Tuan dan Suku Perkati Syukur Bisa berkumpul ke Kota kecil kami Kota terkecil di Sulawesi Barat ini Jadi sangat bersyukur Karena bisa dapat bentuan Dari Pak Jokowi juga Harapannya semoga bisa Kedepan diperhatikan Kami ini membutuhkan Pembasah Pak Nah ini mungkin kurang lebih 10 tahun ini Kami tidak memiliki pasar Karena pasarnya itu Sebenarnya Kami sangat berterima kasih dan terharu Karena Pak Presiden Jokowi Boleh hadir di Pembasah Dimana sudah lama kami Dan ini pertama kali di Kabupaten Pembasah Kedatangan Pak Presiden Harap saya Harap saya Mudah-mudahan sama masa ini bisa Pada pasar yang tetapnya Dengan kunjungan Bapak Presiden saat ini Harapan kami Bahwa rumah sakit umum daerah Pembasah Pakai ke depan lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan kami berharap juga ada bantuan ataupun pengadaan yang paling penting sekali adalah SDM-nya kami di sini masih sangat kurang terutama di empat besar itu yaitu internal, penyakit dalam, anak, bedah, dan opci. Selama ini pelayanan BPJS cukup bagus, lancar, pelayanan bagus, harapan saya ke depannya lebih lancar lagi fasilitas di rumah sakit ini khususnya dokter dicukupkan sesuai kebetulan, fasilitasnya cukup lumayan yang perlu ditambah mungkin tenaga medisnya, dokter ahlinya sehingga kalau dokter ahlinya cukup tidak perlu lagi ada rujukan-rujukan keluar ya masyarakatnya sangat ramah meriah Tadi saya melihat harga-harga di sini juga stabil dibandingkan provinsi lain, dibandingkan Jawa misalnya kayak bawang merah, harganya baik, cabai merah keriting juga baik, harganya Rp40.000 kemudian bawang merah tadi Rp33.000 beras ada yang Rp11.000 beras lokal, ini yang bagus sekali saya kira kalau semua provinsi bisa memiliki beras lokal dengan harga-harga yang seperti itu bagus ini dulu kan ada pasar di situ ya kan kemudian di situ dipakai taman sehingga pedagangnya menjadi tersebar kemana-mana ini mau kita buatin pasar, kita bangun tapi saya tadi tanya ke Pak Bupati lokasinya memang yang harus berdekatan dengan yang di sini tidak bisa dipindah jauh dari sini karena konsumennya ada di sekitar lokasi ini bagian bangun bagian kita pemerintah pusat api tanah Bupati dan nanti Gubernur ya semuanya semuanya dikerjakan tahun ini saya kira akan dapat tambahan dan impress jalan daerah banyak ya nanti dilihat, dilihat dilihat ini semuanya masih proses ini semuanya masih proses yang pertama kita akan bantu ini adalah lantai dua lantai tiga yang baga kami masing-masing nanti timnya menteri akan datang ke sini untuk melihat apa yang kita diberikan yang kedua juga yang berkaitan dengan SDM sumber daya manusia terutama yang spesialis kurang itu juga akan diberapa akan kita sekolahkan spesialis yang tutup kesiapan SDM sumber daya manusia itu ada di sini kalau itu sudah baru peralatan masuk kakasnya masuk entah itu keplan entah itu situ scan semuanya akan kita masukkan tapi memang SDM ini harusnya selamat menikmati bisa sudah perintah untuk invest jalan bayang berikan prioritas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati